Halo semuanya, selamat datang di channel aku Endang Mingge hari ini aku akan masak bandeng bristo goreng telur dengan sambalnya yang sangat spesial sekali, yaitu sambal kecap dapu-dapu yang rasanya sangat juara sekali oke, kalau kalian mau tahu silahkan ditonton video aku sampai selesai untuk bahannya 3 ekor ikan bandeng ini ukuran sedang kemudian bahan yang kedua yaitu jeruk lemon jeruk lemon atau jeruk nipis bisa ini nanti saya pakai untuk mencuci ikan bandengnya supaya tidak amis lalu ikan bandeng ini akan saya buang sisinya, akan saya bersihkan saya buang isinya juga yang pertama buang sisinya dahulu ikan bandengnya sudah saya buang sisinya, sekarang saya akan potong-potong jadi kotoran bagian perutnya ini masih belum terbuang jadi kita tidak belah ini dipotong saja nanti gampang ambilnya ini saya potong agak tebal dan seperti ini lalu buang kotorannya seperti ini ya dan lakukan sampai semuanya selesai kalau airnya sudah bening dan sudah bersih kita ambil jeruk lemonnya atau jeruk nipis kita potong ya bagian tebal seperti ini biar lebih mudah jangan dibelah jadi dua gini, kalau dibelah jadi dua sulit untuk mengambil airnya lalu kita lalu peras ya biarkan sekitar lima menit biar bau amisnya hilang kalau sudah lima menit kita buang airnya bilas sekali lagi biar tidak asam sudah ini siap digunakan siap dimasak bahan yang ketiga yaitu satu butir telur lalu siapkan bumbunya lima siung bawang putih kemudian dua ruas jahit dua ruas kunyit setengah sendok makan ketumbar dan satu lembar daun jeruk biar lebih wangi lalu bumbu-bumbu ini kita haluskan ya daun jeruknya juga dihaluskan lalu ikan bandengnya ini aku masukkan ke dalam presto dan ini hasil bumbunya yang sudah halus masukkan saja ini bagi pemirsa yang tidak mempunyai presto langsung saja ini apa namanya ikan bandengnya dicampur dengan bumbu lalu marinasi atau diamkan selama 30 menit baru digoreng dengan telur karena saya tidak mau makan duri-durinya ini ya kepingin durinya lunak supaya enak makannya makannya saya presto lalu beri air kalau pemirsa suka penyedap bisa ditamakan sedikit penyedap karena bandeng ini ikan bandeng ini sudah gurih maka aku tidak pakai penyedap pakai garam saja cukup oke lalu ikan bandeng ini aku presto selama 1 jam dihitung mulai bunyi presto ini mendesis sambil menunggu ikan bandengnya matang saya siapkan dahulu untuk sambalnya untuk bahan sambal kecap dapu-dapunya ini ada 2 bagian bagian pertama yaitu yang dihaluskan yaitu 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih dan cabai rawit secukupnya kemudian yang bagian kedua ini ada bawang merah yang besar dan 2 buah tomat lalu untuk yang bumbu yang dihaluskan kita iris tipis dahulu bawang putih dan bawang merahnya kemudian untuk bumbu yang bagian kedua kita potong atau kita iris juga tipis-tipis ini karena bawang merahnya besar jadi dipotong menjadi beberapa bagian ya ini nanti kita campurkan mentah jadi untuk tomat dan bawang merah dicampurkan mentah untuk tomatnya dipotong kotak-kotak lalu panaskan minyak kemudian tumis bawang merah bawang putih yang sudah diiris tipis tadi kemudian cabai rawitnya juga dan tumis sampai setengah kering ini wajib supaya sambalnya rasanya enak kalau sudah setengah kering lalu kita haluskan dan seperti ini ya hasilnya sambalnya sudah halus lalu ambil wadah yang agak besar lalu sambal yang sudah dihaluskan tadi masukkan ke dalam wadah yang agak besar ini memang saya bikin versi yang agak banyak ya karena semua keluarga saya suka kemudian masukkan 100 ml kecap manis aduk rata dahulu lalu masukkan garam secukupnya penyedap secukupnya campur sampai merata meskipun kecapnya sudah manis kita tambahkan 1,4 sendok teh gula pasir biar rasanya balance kalau sudah tercampur rata masukkan tomat yang sudah diiris kotak tadi dan juga bawang merah besar yang sudah diiris kotak-kotak atau tipis-tipis tadi kemudian campur sampai merata lalu koreksi rasa dahulu bila ada yang kurang bisa ditambahkan lalu sambal ini aku pindahkan ke dalam mangkuk lain mangkuk yang lebih kecil kemudian kalau sudah 1 jam matikan apinya lalu lepaskan kenop bagian pembuangan uap biarkan uapnya hilang dahulu setelah uapnya hilang lalu dibuka biarkan agak dingin dahulu baru kita goreng lalu 1 butir telur yang sudah kita siapkan tadi kita kocok lepas tambahkan sedikit garam biar tidak hambar panaskan minyak lalu cara mengorengnya kita masukkan ikan bandengnya ke dalam telur kita baluri dengan telur kalau sudah panas masukkan kalau sudah kecoklatan kita angkat jadi sesuaikan aja ya garingnya mau gimana kalau saya tidak suka terlalu kering ini hasilnya dan ini dia ikannya nah ini sangat empuk sekali ya duri-durinya juga bisa dimakan disini bisa dilihat sangat lunak sekali dan sampai disini video saya terima kasih buat yang sudah menonton sudah like, sudah komen, sudah share sudah menekan tombol loncengnya terima kasih banyak selamat mencoba see you in my next video bye